Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku semua, kelas 4A dan kelas 4B Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar Yes, 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 sukses Alhamdulillahirrohabilalamin hari ini berjumpa lagi Kita akan belajar mata pelajaran PPKN Yaitu tentang keberagaman di sekolah Nah kira-kira keberagaman di sekolah itu ada apa saja ya anak-anak ya Kita perhatikan video berikut ini Nah anak-anak pengertian keberagaman itu sendiri adalah Suatu kondisi dalam masyarakat Dimana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang Nah bentuk keragaman itu misalnya Ada keberagaman fisik, suku bangsa, agama, bahasa, ras, budaya, jenis pekerjaan, lingkungan, dan lain sebagainya Nah tapi anak-anak walaupun banyak sekali perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya Namun tetap harus hidup rukun dan saling menghormati, menghargai, dan menyayangi Karena dengan keberagaman kita bisa tahu bahwa Indonesia memang memiliki beraneka macam kebudayaan Beraneka macam keberagaman Dan keberagaman tersebut dapat mempersatukan kita Menjadi lebih hidup rukun, damai, dan lain sebagainya Nah untuk contoh keberagaman di sekolah Ada banyak contoh keberagaman di sekolah Baik antar siswa maupun warga sekolah lainnya Contohnya ada keberagaman ciri fisik antara satu siswa dan siswa lainnya Ada yang berambut keriting Ada yang rambutnya ikal Ada yang kulitnya putih Sawo matang Badannya tinggi Dan lain sebagainya Ya itu termasuk keberagaman ciri fisik Kemudian ada lagi keberagaman cita-cita Antara satu siswa dengan siswa lainnya Ada yang bercita-cita menjadi guru Ada juga yang ingin menjadi dokter Polisi Kemudian ada lagi yang ingin menjadi pelukis Dan lain sebagainya Memiliki cita-cita yang berbeda Ada lagi anak-anak keberagaman agama antar warga sekolah Ada siswa guru atau petugas sekolah yang memiliki keberagaman agama yang berbeda Nah kebetulan di sekolah kita memiliki satu agama yang sama yaitu agama Islam Mungkin di sekolah lain ya di luar mungkin di daerah lain ya mungkin memiliki keberagaman agama Ada yang agamanya Islam, Kristen, ada juga yang agamanya Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Itu salah satu keberagaman agama Kemudian selanjutnya ya keberagaman yang ada di sekolah Antara lain keberagaman ras dan suku antar warga sekolah Ada siswa, guru, atau petugas sekolah yang memiliki keberagaman ras dan suku yang berbeda Misalnya ada yang dari suku Jawa Ada juga yang dari Sunda, ada yang dari Madura, dan lain sebagainya Nah kemudian yang terakhir adalah keberagaman bahasa, dialek, dan logat Antara teman, guru, atau petugas mungkin ada yang berbicara dengan bahasa atau dialek dan logat yang berbeda Ada yang logatnya misalnya ya kalian orang Jawa Timur, kebetulan usayu orang Jawa Tengah Mungkin kita punya dialek, logat yang berbeda Tapi anak-anak meskipun banyak sekali keberagaman, keberagaman individu yang ada di lingkungan sekolah Tapi kita tetap harus hidup rukun, saling menghormati, menghargai, supaya tercipta kedamaian Karena apa? Kalau misalnya kita tidak hidup rukun, kita tidak menghargai perbedaan yang ada Akibatnya adalah terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran, hidup tidak damai Tentu akan banyak berselisih juga antara satu dengan yang lainnya Nah anak-anak untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal di bawah ini Jangan lupa untuk soal dan jawabannya kalian salin di buku tugas dan kalian kirimkan ke wali kelas masing-masing Ustazah tunggu ya untuk jawabannya Demikian tadi anak-anak ya semoga bermanfaat ya kalian ulangi lagi untuk menonton video ini Supaya lebih jelas dan lebih faham ya Ingat tetap menjaga protokol kesehatan ya Tetap melaksanakan ibadah di rumah Dan jangan lupa ya mengerjakan tugas dan mengirimkannya tepat waktu ke Ustazah atau Ustazah Terima kasih anak-anak Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.